Pencarian terhadap puing-puing pesawat Sriwijaya SJ-182 dan korban terus dilakukan oleh tim gabungan. Proses pencarian yang dilakukan juga tidak mudah tribuners. Beragam rintangan menghadang salah satunya cuaca ekstrim. Kemarin, pada Rabu 13 Januari 2021, pencarian sempat dihentikan. Sementara, lantaran cuaca yang kurang mendukung hingga mengakibatkan gelombang setinggi 2,5 meter. Gelombang tinggi tersebut membuat sejumlah evakuator menunda pencarian demi keselamatan. Deputi Bina Tenaga dan Potensi Sar Basarnas, Abdul Haris Achadi mengatakan proses pencarian akan dilakukan bila cuaca berubah dan kembali bersahabat. Haris mengatakan meski pencarian ditunda sementara, kapal Basarnas masih ada di lokasi sambil menunggu gelombang meredah. Sebelumnya, ia dan penyelam Basarnas berencana menuju ke lokasi menggunakan KN Sar Karna untuk ikut melakukan proses evakuasi jenazah dan puing pesawat. Namun, rencana tersebut harus dibatalkan di tengah jalan karena cuaca ekstrim. Proses pencarian dalam air atau penyelaman telah diberhentikan sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baru sampai mulut kolam ya, kita terpaksa harus balik kanan karena cuacanya dapat informasi di lokasi cuaca ekstrim sampai 2,5 meter tinggi gelombang. Dan kami tadi keluar 1,5 meter tinggi gelombang. Di lokasi masih tetap ada kapal Basarnas. Tadi saya melihat juga di kolam ada beberapa kapal yang masih tidak melanjutkan tapi stand by di tempat seperti itu. Berarti proses pencarian dengan menggunakan sistem penyelam itu masih dilakukan? Masih, untuk sementara off dulu. Sementara itu dalam pencarian hari kelima kemarin, Rabu 13 Januari 2021, tim menemukan 2 kantong jenazah berisi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Sehingga total kantong jenazah yang telah dikumpulkan sebanyak 141 kantong jenazah. Kantong tersebut langsung diberikan kepada tim DVI Polri untuk diidentifikasi. Selain itu, Tribuners Kepala Badan Sar Nasional atau Basar Nasmar Sekalma JTNI Bagus Purhito mengatakan total kantong kecil berisi serpihan pesawat sebanyak 31 kantong. Sedangkan potongan besar pesawat yang berhasil diangkat sebanyak 28 buah. Serpihan dan potongan tersebut kemudian langsung diserahkan ke KNKT. Meski pencarian hari kemarin mengalami kendala cuaca, pihaknya mengapresiasi kepada seluruh tim yang tetap semangat untuk melakukan pencarian dalam kondisi tersebut. Meski begitu, pencarian bawah air masih tetap dilakukan menggunakan robot ROV. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Operasi Basar Nasbrick JTNI Marsikal, Rasman MS. Sekali lagi saya mengupdate data terakhir tentang temuan yang didapatkan oleh tim sampai hari kelima tadi malam. Bahwa temuan berupa jenazah 141 kantong, kemudian serpihan kecil pesawat sebanyak 31 kantong, kemudian serpihan besar sebanyak 28 potong. Jadi kalau yang besar itu bukan kantong, hanya satuannya tapi potong, karena tidak bisa dimasukkan dalam kantong. Ada pun alut udara, ulangi, alut yang terlibat, yang pertama alut laut masih seperti yang kemarin, itu terdiri dari 54 kapal dari seluruh instansi satuan TNI Polri yang terlibat. Kemudian alut udara ada 13, kemudian alut laut dalam skala kecil seperti Searader, Rip, Praukaret, Jet Ski, itu sekitar 18. Saya pikir jumlah ini cukup, kemudian kita masih punya juga alut laut yang mempunyai kemampuan sonar bawa air, deteksi bawa air, yang mudah-mudahan kita akan memaksimalkan untuk khususnya di dalam pencarian bagian daripada kota hitam adalah CVR, yang mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa itu bisa ditemukan, selain dari korban sendiri. Upaya pencarian yang kita lakukan untuk hari ini, konsep operasinya hampir sama, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kita tetap melalui udara untuk deteksi atau pencarian, karena ini sudah memasuki hari ke-6, tentunya apabila ada bagian-bagian atau korban yang mungkin terbawa arus, tentu mungkin sudah cukup jauh. Oleh karena itu pencarian dengan udara, lewat udara mungkin akan diperluas. begitu juga yang di pantai-pantai, kita juga mengoptimalkan oleh potensi-potensi yang ada di pantai, baik itu yang ada di pulau maupun di pulau-pulau besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton,